Kali ini gimana sih? Ya, kita udah tau kan ya, mungkin hasil dari Malaysia itu kurang menguaskan, gak sesuai dengan target kan ya. Jadi ini sebetulnya buat kita, ya harus ekstra kerja keras untuk bisa memperbaiki lebih baik lagi, untuk ngumpulin poin lebih tinggi lagi di sini. Kenapa? Karena untuk bukan membalas atau membayar kekurangan. Apalagi ini kan kualifikasi Olimpiada tentunya sangat penting sekali di akhir-akhir, apa ya, turnamen-turnamen yang masuk dalam poin Olimpiade. Ya, kita harapkan bahwa di Indonesia Open ini, atlet-atlet bisa akan lebih siap lagi ya. Terutama mungkin fokusnya kita ngeliat bahwa kekalahan kemarin sebetulnya ya, kalau atlet itu sebetulnya sama aja ya. Karena mereka tuh rata, jadi bisa menang bisa kalah. Cuman dari kalahnya kemarin itu nyesek semua. Kayaknya di poin-poin kritis mereka kayaknya kalah konsisten dan kalah fokus. Itu aja sih kekalahannya bukan berarti secara permainan mereka kalah enggak. Hanya ya itulah strategi permainan lebih siap, ketenangan, dan juga konsistensi untuk fokus dan konsentrasi. Itu yang mungkin di sini harus lebih diperhatikan lagi. Berarti lebih siap sekarang nih dibanding Malaysia? Harus lebih siap lah. Targetnya apa? Mungkin karena Malaysia juga kan awal ya, pertama. Biasanya mungkin dari setelah liburan, pasti ada sedikit ini. Lalu juga persiapan. Dan kalau saya menilainya sih mungkin di fokus aja. Poin-poin kritis itu mereka tuh lepas. Enggak bisa ngelewatin di situ aja. Konsentrasi dan fokus itu. Itu yang mungkin harus menjadi perhatian lah. Mudah-mudahan di sini penampilan kan setiap pertandingan pasti akan dibedak. Mudah-mudahan performenya di sini bisa yang terbaik. Dia juga belajar dari kekalahan mereka. Dan mudah-mudahan hasilnya bisa lebih baik lagi. Cik, tahun lalu kan satu gelar Cik di Indonesia Master 2019. Kalau sekarang targetnya apa Cik? Mudah-mudahan bisa ngelipetin ya. Membalas yang Malaysia ya. Ya minimal satu dululah. Seperti tahun lalu mudah-mudahan semua ada kenaikan target lah untuk di semua sektor ya. Kalau sebelumnya mungkin Tunggak Putih babak pertama gak lewat. Ya sekarang minimal bisa babak kedua 8 besar dulu deh. Syukur-syukur bisa nembus ke semi gitu.